Sekarang ini hubungan anak dan orang tua itu sudah dirusak sama yang namanya ini. Contoh, ketika orang tua kita memanggil kita, manggil nama kita gitu ya, misalnya namanya Budi. Budi, Budi, mungkin kita baru menyaut setelah panggilan yang keberapa. Itu pun ada orang tua, nadanya sangat tinggi. Tentunya volumenya tinggi gitu, biar anaknya segera datang. Bandingkan dengan yang namanya handphone. Jangankan pakai nada, tanpa nada aja. Modus geter aja, bisa langsung tergopo-gopo lari, nyaut handphone-nya. Belum lagi ketika dia sedang kondisi on call, telpon, orang tuanya manggil, apa yang dia lakukan? Dia akan nyuruh orang tuanya sabar dulu. Bentar, bu. Dia enggak kok bilang sama orang yang ditelepon itu, sebentar ya. Orang tua saya lagi manggil saya. Sehingga saya sering tanya sama anak-anak muda, seberapa hebat sih, seberapa penting sih, seberapa besar sih pengorbanan orang dibalik handphone ini. Sampai ketika orang tua mau manggil, kamu enggak segera mengindahkan panggilan orang tua, justru malah kau mentingkan suara dibalik telpon ini. Padahal, satu-satunya orang yang sudah terbukti berani mengorbankan apapun yang dia miliki. Bukan cuma harta, tapi nyawa sekalipun dia korbankan. Untuk kita, bukan pacar kita, bukan teman kita, bukan sahabat kita, bukan pimpinan kita, bukan atasan kita. Tapi adalah ibu itu yang sudah terbukti. Terima kasih.